Dan Pemirsa, kita akan memantau bagaimana situasi di perempatan Bundaran HI menuju ke arah Imam Bonjol yang juga sudah dilakukan pengamanan. Akan ada rekan Nisa Sahib di sana. Rekan Nisa Sahib, bagaimana situasi dan kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Silahkan. Baik, Camar dan juga Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada hari ini diketahui akan menggelar rapat pleno terbuka untuk Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka untuk periode 2024 hingga 2029 di kantor KPU Jakarta Pusat. Penetapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini dilakukan setelah Mahkamah. Konstitusi telah resmi memutuskan menolak permohonan dalam gugatan perkara Sengketa Pilpres 2024 yang dilayangkan oleh Arnis Baswedan dan juga Muhaymin Iskandar dan pasangan nomor urut tiga yaitu Ganjar Pano dan juga Mahfud MD. Dan Komisioner KPU, August Melas, menjelaskan dalam rapat pleno ini pihaknya telah mengundang seluruh pasangan calon peserta. Pilpres 2024 yakni Paslon I, Arnis Muhaymin, dan juga Paslon nomor urut tiga Ganjar Pano dan juga Mahfud MD. Dan ada pun rangkaian hari ini adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, apel TNI Polri, pembukaan rapat pleno oleh Ketua KPU RI dan dilanjut dengan rapat pleno terbuka penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden. Dan dalam hal ini juga diperlakukan pengamanan dari personil TNI maupun Polri sebanyak 4.266 personil dan juga selama rangkaian acara di KPU berlangsung juga diperlakukan penutupan di sepanjang Jalan Imam Bonjol dan bagi masyarakat yang akan melintas di sekitaran KPU di alihkan dari Jalan Hos Cokro Aminoto ke arah Menteng. Sementara itu yang dapat kami laporkan. Kamar kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih rekan Nisa Sahib yang melaporkan dari titik tersebut. Kita akan memantau situasi dan kondisi di depan gedung KPU Republik Indonesia. Pemirsa, tepat di samping ataupun juga di depan gedung KPU Indonesia akan ada rekan Yaspin Atania yang akan melaporkan bagaimana nantinya pengamanannya akan dilakukan. Namun sebelum itu, pemirsa, kita akan mereview terlebih dahulu bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi kemarin yang menolak seluruh dalil ataupun juga seluruh permohonan dari kubu 01 dan juga 03. Sejumlah dugaan kecurangan yang juga sudah disampaikan dan juga keberatan yang disampaikan oleh 01 dan juga 03 ini disebutkan oleh KPU Republik Indonesia tidak terbukti dan juga tidak berlandaskan kepada hukum. Secara otomatis Prabowo Subianto ini juga terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024 sampai dengan 2029. Dan pemirsa, tentunya yang paling menarik yang akan kita ikut adalah bagaimana sekali lagi pernyataan dan juga sikap politik dari sejumlah pihak, utamanya partai politik pengusung 01 dan juga 03. Kalau kita bisa melihat bagaimana sikap-sikap yang dilakukan ataupun juga kemarin beberapa kegiatan, aktivitas pertemuan yang sudah dilakukan, ini mungkin bisa menjadi sinyal ataupun juga gambaran. Kemarin pemirsa Surya Paloh, selaku ketua umum Partai Nasdem, ini juga sudah bertemu dengan ketua umum dari Partai Keadilan Bangsa, Muhammad Iskandar, di mana dirinya juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka yang sudah terpilih dan juga menjadi pemenang dalam kontestasi Pilpres 2024. Kemudian juga dari PKS, yakni pengusung dari 01 Anies Baswedan dan juga Caimin, ini sebelumnya tentunya pernah menjadi oposisi di tahun 2014 bersama dengan Prabowo Subianto. Jadi bukan tidak mungkin bahwasannya nanti PKS dan juga koalisi dari Prabowo Gibran ini akan bersatu dan juga merapat menjadi berada di sisi pemerintahan. Dan pemirsa nampaknya rekan Yasmin Atania ini sudah siap untuk melaporkan kepada Anda bagaimana situasi dan kondisi tepat di depan gedung KPU Republik Indonesia. Yasmin, apakah di sana sudah ramai oleh masa ataupun juga bagaimana pengamanan yang dilakukan di sana? Silahkan Yasmin. Ya baik, jika Caman melaporkan dari dalam area KPU, saat ini saya melaporkan dari luar area gedung KPU, tepatnya di ruas Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Terkait dengan situasi terkini, ini nampak sangat kondusif karena memang bahkan sejak selasa malam petugas kepolisian sudah mulai melakukan upaya penutupan jalur di ruas Jalan Imam Bonjol, tepatnya di depan area gedung KPU RI ini sudah benar-benar memastikan terkait dengan pengamanan menjelang hari ini yakni penetapan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029. Yang mana bahkan pengamanan yang dilakukan oleh tim gabungan berdasarkan informasi yang kami terima ada sebanyak lebih dari 4.000 petugas gabungan yang mengamankan area ini untuk memastikan nanti rapat pleno terkait dengan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih 2024 dapat berjalan dengan kondusif. Dan untuk situasinya terkini, ini memang tidak diperkenankan ada kendaraan yang melintas di area gedung KPU baik dari arah Taman Suropati menuju kebundaran HI maupun sebaliknya. Dan kami juga memangatau di sini tidak hanya petugas saja yang sudah standby siap siaga ada juga kendaraan-kendaraan taknis dan juga sejumlah satuan dari K9 yang dipersiapkan untuk mengamankan jalannya penetapan nanti yang akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan terkait dengan tadi Camar sempat bertanya apakah terlihat adanya masa aksi untuk sejauh ini belum terlihat adanya masa aksi ini yang hadir di sini tentunya selain dari petugas gabungan dan juga hanya ada awak media saja yang tentunya akan mengamankan pembenanti kedatangan dari Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih 2024 yang mana rencananya Presiden terpilih dan juga Wakil Presiden akan berjalan bersama-sama dari Rumah Kartan Negara di Jakarta Selatan menuju ke KPU RI pada pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Kembali ke studio. Pemirsa Prabowo Subianto Pemirsa Prabowo Subianto kemarin juga sudah bertemu dengan tim hukum dari Prabowo Gibran di mana tentunya sejumlah persiapan akan dilakukan karena informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda ini tidak hanya berkaitan dengan bagaimana penetapan resmi dari KPU Republik Indonesia namun juga nantinya Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih ini akan memberikan pidato pertamanya dan kita akan betul-betul melihat kira-kira apa yang akan disampaikan oleh Prabowo Subianto karena kalau dari pernyataan-pernyataan sebelumnya dirinya tentunya akan berfokus kepada kemajuan bangsa dan juga mengetaskan kemiskinan serta meningkatkan sumber daya manusia.